selamat menikmati siapa yang akan mendapatkan special gift pada hari ini, tentu kita melangkah kepada yang pertama yaitu berbagi tips ramadhan, sebelumnya kita sudah banyak berbagi tentang bagaimana optimasi ibadah, puasa dan sebagainya, maka hari ini kita akan berbagi yang agak santai sedikit, apa? bagaimana supaya THR kita bertambah saat nanti Idul Fitri tiba, jadi memang sebagian kita harus fokus kepada ibadah ramadhan di bulan baik ini dengan nanti lawa dan sebagainya tapi diniatkan untuk mencari THR ini untuk berbagi lebih banyak kalau kita dapat THR caranya bagaimana? mudah banget teman-teman tentu harus tahu bagaimana caranya untuk berbisnis dengan cara online khususnya, entah dengan reseller dengan akad salam, dan tentu akad-akad yang diperbolaskan, yang diatur dalam Islam, dan teman-teman setelah dapat produk yang mau di resellerin jangan langsung jualan produk itu teman-teman harus share-share informasi yang baik dulu, tegur sahapa ke kawan-kawan dan ini bisa jadi satu langkah motivasi supaya teman-teman selaturah yang lebih banyak meskipun ujung-ujungnya nanti jualan produk atau mungkin menambahkan produk tapi tidak apa-apa sebagai langkah awal kenapa? karena kita butuh motivasi juga kadang untuk selaturah yang dengan teman SD teman SMP, teman SMA atau kenalan-kenalan orang tua kita guru-guru kita, dan salah satunya ini jadi teman-teman siapa-siapa dulu nanya kabar mereka setelah itu ya minta izin kepada mereka untuk meng-share informasi rutin apa saja informasi rutin yang teman-teman bisa share teman-teman bisa cari di Instagram tinggal screenshot nanti izin setiap hari akan mengirimkan motivasi tentang Ramadhan atau mungkin hal-hal baik nah teman-teman mulai lakukan dari hari ini hari kedua, ketiga, keempat baru nanti menjelang Ramadhan menjelang apa mungkin dua atau tiga hari sebelum Ramadhan selesai teman-teman bisa mulai share tentang produk yang teman-teman jual sehingga teman-teman bisa mengenalkan pribadi teman-teman bahwa teman-teman adalah pribadi yang memang tidak hanya fokus jualan tidak hanya memanfaatkan orang untuk membeli produk tapi teman-teman memang berbagi dan selepas teman-teman sukses misalkan closing ataupun tidak teman-teman tetap konsisten dalam program dakwah atau share info kebaikan kepada masing-masing orang yang teman-teman biasa share insya Allah dengan itu teman-teman akan membangun karakter dan bisa melakukan hal-hal baik lainnya kenapa? karena sekarang bisnis bukan hanya sekedar jualan tapi bisnis adalah membangun personal branding sehingga orang tahu bahwa kita adalah orang yang baik dan konsisten dengan kebaikan kita insya Allah itu tips untuk menambah bonus THR dan harapannya bisa ngasih THR juga buat saudara-saudara kita yang lainnya oke teman-teman semua kita melangkah kepada informasi kemasukan dan juga alumni hari ini hari Rabu insya Allah nanti sore ada beberapa agenda yang diadakan oleh mahasiswa maupun dosen diantaranya adalah agenda yang dilakukan oleh Keman Bekraf bisik ya bincang serius tapi asik ya dan insya Allah yang ngisi itu enggak sembarangan yang sudah pengalaman 11 tahun di dunia digital marketing jadi teman-teman sayang sekali kalau tidak mengikuti agenda ini terus nanti sore juga ada agenda dari Sobat Syariah rektor kita mengembangkan satu produk bekerja sama juga dengan THR untuk apa untuk konsultasi ekonomi syariah atau Z nya nanti bisa ikut juga teman-teman yang mungkin belum bisa ikut yang agenda bisik kalau bisa ikut agenda bisik lebih utama tentu karena itu agenda dari mahasiswa kita teman-teman agenda Sobat Syariah juga bagus juga nanti bisa dilihat atau bisa komunikasi kami untuk link info selanjutnya untuk informasi kemasukan dan juga alumni lainnya ya tentu kita himbau kepada teman-teman yuk kita optimalkan penghujung Ramadan ini dengan ibadah lebih baik jangan hanya ibadah mahduh saja sosialnya juga teman-teman sedekah teman-teman silaturahim teman-teman berbagi takjil dan insya Allah impuls sedang membangun kerjasama juga dengan humas untuk bisa berbagi takjil dan teman-teman bisa ikut donasi untuk pembagian takjil ini atau juga dengan progres yang sedang masih galang dana untuk perbaikan SD yang ada di sekitaran kampus Sentul Tazkiah dan juga kami himbau kepada teman-teman semua yuk tetap aktif dalam agenda-agenda organisasi mahasiswa serta ikuti lomba-lomba yang teman-teman dapatkan informasinya dari media sosial dan lain sebagainya kenapa sekali lagi teman-teman tidak hanya sekedar mahasiswa kuliah pulang-kuliah pulang kenapa kalau hanya sekedar kuliah pulang hanya mengejar ijasa teman-teman sayang sekali waktunya karena sudah banyak sekali lulusan S1 kalau teman-teman tidak punya kompetensi teman-teman tidak punya kontribusi teman-teman tidak punya prestasi maka nanti di dunia kerja atau di masyarakat nanti akan tenggelam karena banyak orang di luar sana yang sudah mempersiapkan diri lebih baik daripada mereka yang hanya sekedar kuliah pulang-kuliah pulang saja oke dan tentu kami dari kemasuan serta alumni menghimbau ayo kita komunikasi saling jalin terakhim kalau teman-teman ada kendala dalam proses perkuliahan bisa dikomunikasikan ke pihak terkait jika belum ada respon bisa juga dengan kami kita cari solusi terbaik untuk masalah yang teman-teman hadapi selanjutnya kita saling mendoakan semoga Allah jaga kesehatan kita semua mahasiswa-mahasiswi serta alumni taskiya makin kompak berkah dan bisa berkontribusi nyata untuk agama manusia dan juga bangsa oke teman-teman semua tidak sabar kita menuju kepada program kita yaitu berbagi seribu kebaikan di bulan baik bulan ramadhan bersama kemasuan dan juga alumni ayo taskiya kita akan buka willnya dan teman-teman bisa kita lihat siapa yang menurut dalam kesempatan ini dalam kesempatan sebelumnya kita sudah mendapatkan ada kalau tidak salah Bang Mufti dan juga Kak Tatian oke sudah terlihat teman-teman nah inilah screen ya kita akan acak bismillahirrahmanirrahim satu dua tiga kita akan dapatkan spesial gift pada kesempatan kali ini dari kemasuan dan juga alumni ayo taskiya dan inilah program yang kita adakan untuk menginspirasi teman-teman semua supaya terus berbagi kenapa karena salah satu ruh ekonomi islam adalah berbagi kalau kita sering berbagi maka ekonomi islam akan semakin daya dan permasalahan ekonomi yang ada akan semakin habis tuntas insya Allah oke siapakah yang muncul namanya pada kesempatan kali ini apakah nama kawan-kawan atau kawan-kawan yang lainnya ya bismillahirrahim yang muncul namanya dapat spesial gift dari kemasan kawan-kawan yang lainnya sekian adalah Kak Sri Wahyuni selamat Kak Sri sudah mendapatkan spesial gift kita coba acak kembali kita cari untuk pemenang kedua yang mendapatkan spesial gift pada kesempatan kali ini Kak Sri Wahyuni selamat ya insya Allah nanti kita komunikasi untuk teknis lebih lanjut pengiriman dan juga semoga bermanfaat buat Kak Sri dan bisa menginspirasi untuk terus berbagi dalam kondisi apapun ya karena berbagi tidak mesti banyak ya sedikit pun tidak apa-apa yang penting kita tercatat sebagai orang yang berbagi di mata Allah subhanahu wa ta'ala oke teman-teman siapa yang akan muncul namanya pada kesempatan kali ini tadi sudah Kak Sri apakah nama kawan-kawan yang akan muncul pada kesempatan kali ini bismillahirrahim Kak Muhammad Bang Nur Muhammad Nur Fadillah selamat Bang Nur Fadillah dan juga Kak Sri mendapatkan spesial gift dari kemasan dan juga alumni ya itazkiyah pada program berbagi seribu kebaikan di bulan baik bulan Ramadan bersama kemasan dan juga alumni ya itazkiyah oke kawan-kawan tidak terasa sudah sampai disini tetap semangat selalu jika ada kendala dalam program perkuliahan teman-teman bisa komunikasi dengan kami kita jadi solusi terbaik untuk teman-teman semua sehat selalu keep healthy and fresh always and be the best ya cause the best never rest oke sampai jumpa kembali di lain waktu insyaallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati